Salam semuanya, perkenalkan nama saya kalau masih di KTP Muhammad Rafli Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus, sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli Setelah mendengar kesaksian dari pemuda murtadin yang satu ini Yang sangat lucu dan tidak masuk akal sehingga menimbulkan tiga pertanyaan Yang pastinya sangat menarik jika sahabat ofisial turut berkomentar ya Yang pertama, bagaimana mungkin seorang yang sudah dibaptis ternyata masih menggunakan nama Muhammad dalam nama baptisnya Apa sebenarnya tujuannya kalau bukan untuk menghina, mengecoh dan ada maksud terselubung dari semua itu Nah jadi itulah pertanyaan kami yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ofisial, apa kabarnya? Semoga kita semua setelah biasa dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Serta dijauhkan dari segala bentuk pemurta dan pendanggalan akhidah Serta penipuan rohani kepada umat manusia Khususnya kepada umat Islam yang sudah berada di jalan yang loros Latar belakang saya adalah keluarga dari muslim, keluarga papa dan mama Saya punya orang tua, dua-duanya muslim dan juga ada orang saudara dari mama itu kristen Tapi saya lebih dominan di tinggal di tempat papa Saya itu dulu sempat tinggal sama omah saya Karena saya salah satu dibilang adalah keluarga broken Karena orang tua saya dan orang tua saya itu mama dan papa saya suka berantem Dan akhirnya saya dirawat sama omah saya di umur 4-7 tahun 4-7 tahun atau 4-6 tahun Saya tinggal sama omah saya Omah saya kebetulan kristen tapi tetap saya menjalankan agamanya muslim Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Bagaimana mungkin orang yang katanya rajin sholat sampai menjadi murtad Padahal kita tahu bahwasannya sholat itu tanha alir fahsyai wal mungkar Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Karena benteng yang paling kokoh untuk melawati budaya iblis adalah sholat dan ilmu sebagai isi di dalamnya Jadi mustahil ya jika ada orang yang katanya rajin sholat tetapi malah murtad dari Islam Jadi fix ya bahwa mereka ini para pendusta dan pemakan barang haram Mari kita buktikan Berjalan hidup seperti biasanya dengan keagaman saya dulu Dan berjalan waktu sampai tiba saatnya saya lulus dari sekolah Sekolah di SMA Ragunan Saya dulu adalah atlet cepat bola karena frustasi, karena gagal Saya cedera, saya rusak, saya jatuh di dalam dosa Saya mulai minum-minum, saya mulai dunia malam, saya mulai diskotik, saya mulai frisek, saya mulai bahkan saya mulai nakoba Berjalan waktu sampai akhirnya di 2016 Di situ dimana titik saya harus ditangkap polisi Saya harus berurusan dengan polisi Karena kasus narkoba Kebetulan saya waktu itu karena frustasi main bola Saya lari ke narkoba Tadinya tadi saya pemakai dan akhirnya saya harus jadi bandar Dan akhirnya saya ketangkap di 2016 di bulan 10 Itulah bukti bahwasannya para murtadin atau orang-orang yang murtad dari Islam Biasanya memiliki riwayat hidup yang buruk Dan kemudian Allah tempatkan mereka dalam kehidupan yang lebih buruk Baik di dunia hingga ke akhir nanti Dengan agama yang pastinya dijamin masuk neraka Karena 99% orang-orang yang murtad dari Islam mempunyai latar belakang kehidupan yang gelap Lalu Allah tambahkan kegelapan dalam hidupnya dengan murtadnya mereka Kami bisa berikan contohnya satu lagi Kenalkan nama saya Susan Saya berasal dari Indramayu Tapi kebetulan besar di Bandung Sudah 12 tahun Saya berasal dari keluarga muslim sebelumnya Tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi Tuhan Yesus Singkat cerita sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus Karena awal mulanya saya itu merasa kayak Gak punya hidup damai sejahtera Di agama sebelumnya Mohon maaf Karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah Puasa, tahajud dan Seperti orang lain melakukan di agama seberang Itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan Saya dikasih sakit Tapi saya larinya bukan ke dokter Saya larinya malah ke dukun Ke orang pinter Saya minta air, doa, segala macam Begitu pula halnya dengan wanita yang satu ini Dia seorang murtadin Yang sama sekali tidak mengerti tentang ajaran Islam Bahkan yang dia pahami Hanya kesenangan dan kehidupan malam Bahkan ketika sakit pun Dia malah memilih ke dukun Jadi bisa disimpulkan ya bahwasannya 99% orang yang murtad itu Berasal dari kehidupan yang gelap Jika kalian tidak percaya Sasikan saja semua kisah para murtadin Sehingga dari dunia saja Sudah nampak bahwa pekerjaan mereka itu Sebagai penghuni neraka Di rumah sakit pengayuman pun masih seperti itu Masih kehidupan saya tidak baik Karena saya jauh dari saya tidak mengenal Tuhan Kalau dibilang kenal Tuhan Tidak, saya tidak mengenal Tuhan Bahkan ketika agama saya masih saya yang dulu Saya tidak mengenal Tuhan Saya tidak mengikuti ibadah saya Nah kalian bisa mendengarkan sendiri ya Bagaimana pengakuannya bahwa kehidupannya memang tidaklah baik Namun yang lebih lucu lagi adalah kesaksian pendetanya Yang secara terang-terangan berdusta Dan membodohi murtadinya Itulah sindiran pendeta bodoh kepada umat Islam Biar kalian saja ya yang menjawab Argumen bodoh dari pendeta Yusuf Manubulu ini Yang begitu hebat Dan Tuhan Yesus menampakkan diri Menyentuh rafi secara langsung Itulah Tuhan yang benar Bagaimana Tuhan kok tidak bisa dirasakan oleh manusia Kalau Tuhan yang tidak tersentuh Tuhan yang tidak pernah menampakkan diri kepada manusia Itu omong kosong, itu dusta, itu dongeng semua Biar kami ulangi sekali lagi bagaimana perkataan bodohnya Bagaimana Tuhan kok tidak bisa dirasakan oleh manusia Kalau Tuhan yang tidak tersentuh Tuhan yang tidak pernah menampakkan diri kepada manusia Itu omong kosong, itu dusta, itu dongeng semua Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka enta Allah La ilaha illa enta Enta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwaan ahad Terima kasih telah menonton